Intro Alhamdulillah nasib Sintayong setelah bawa Indonesia lolos Piala Asia 2023 telah ditentukan oleh PSSI Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Nasib pelatih timnas Indonesia Sintayong setelah membawa perata marahan lolos ke Piala Asia 2023 telah ditentukan PSSI langsung memberi pria asal Korea Selatan itu tugas baru Pelatih asal Korea Selatan itu diminta langsung fokus menangani timnas U19 Indonesia yang akan tampil di Piala AFFU 19 2022 Seperti diketahui timnas Indonesia mendapatkan satu tiket untuk berlaga di Piala Asia 2023 yang digelar pada 16 Juni sampai 16 Juli 2023 Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 tak lepas dari tangan dingin Sintayong Sintayong sukses membawa timnas Indonesia meraih 6 poin hasil 2 kemenangan melawan Kuwait dan Nepal Satu kekalahan dirasakan timnas Indonesia ketika menghadapi Jordania pada laga grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dengan status 5 runner-up terbaik bersama Kyrgyzstan, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong Selesai membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 Sintayong langsung mendapatkan tugas baru dari PSSI Pelatih asal Korea Selatan itu diminta langsung fokus menangani timnas U19 Indonesia yang akan tampil di Piala AFFU 19 2022 Piala AFFU 19 2022 rencananya akan digelar pada 2 hingga 15 Juli 2022 di Bekasi dan Jakarta Itu artinya Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala AFFU 19 2022 Timnas U19 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Myanmar Pelatih Sintayong begitu selesai membawa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait langsung memimpin timnas U19 Indonesia untuk ajang Piala AFFU 19 2022 ucap Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dilansir dari bolasport.com dari laman resmi PSSI Rabu 15 Juni 2022 Mereka juga berharap Sintayong yang memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang Gerakan Tiger STS Time merupakan seruan publik merespon wacana pemindahan Sintayong oleh PSSI untuk fokus memimpin timnas U20 Indonesia saja guna menghadapi Piala Dunia U20 2023 PSSI menganggap Sintayong terlalu berat untuk mengurusi tiga timnas sekaligus yakni U19, U23, dan Senior Ya tapi kalau Sintayong dia mau tiga-tiganya karena permintaan pelatih ya kita gak bisa apa-apa tapi ingat prestasi harus beliau pegang betul nantikan tambah Muhammad Iryawan kita doakan bersama semoga Sintayong tetap melatih timnas Indonesia Senior dan timnas U19 bagaimana menurut kalian? jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax